Hai tentang sebuah kata yang belakangan ini sering sekali saya lihat di semua social media terutama di sosial medianya anak-anak muda jaman sekarang jadi kayak anak-anak muda yang selamat datang kembali di hijab TV jadi teman-teman pada pertemuan kali ini saya sedang mau mengulas sebuah kata yang sering sekali saya lihat di semua sosial media belakangan ini jadi belakang ini saya sering sekali melihat kata anjay jadi anak-anak jaman sekarang itu biasanya menulis dalam komentar atau dalam postingannya ya atau pakai hashtag anjay ternyata kata anjay adalah berkawal dan kata yang kurang baik tapi dibikin menjadi sedikit lebih baik akan tetapi maksud daripada kata tersebut sepertinya sama jadi kalau anjay itu sama dengan kata yang sebenarnya ini jadi kata anjay ini sebenarnya berawal dari kata yang kurang baik maksudnya orang baik itu kurang baik ketika diucapkan dalam keadaan marah atau mengumpat sesuatu jadi kata anjay ini berawal dari kata kata anjay diambil dari kata anjay tetapi kata anjay sangat rasar makanya anak-anak muda jaman sekarang mengubah kata anjay jadi katanya biar terdengar lebih baik dan juga biar terkesan lucu katanya sih seperti itu jadi kata anjay biasanya diucapkan ketika kita dalam keadaan marah kaget kesel atau bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun begitu jadi kurang lebih seperti itu ya kata anjay berawal dari yang dirubah menjadi anjay biar terdengar sedikit lebih baik dan sedikit lebih lucu akan tetapi ini pesan yang pribadi saya buat kalian semua mengucap kata anjay tidak membuat kalian tampak lebih cantik atau digantung jadi kalau masih ada kata yang jauh lebih baik untuk diucapkan untuk apa mengucap kata anjay berikut yang dapat saya sampaikan bijaklah dalam memilih kata gunakan kata yang membuat kalian tampak lebih mulia di hadapan sesama dan juga di hadapan Allah SWT berikut yang dapat saya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih